What's up guys school fans, welcome back to Trash Talk Paginya, ya malemnya gak kerasa paginya baru Tapi gila juga ya, kalian mau borong semua nih, kayak back to back, bener-bener back to back Juara di Bandung, waktu itu juara lagi di Bali Terus kan kemarin tuh, sebenernya tuh ini gelar tripit lah, buat 3x3 ya Semoga ntar di seri-seri berikutnya menang terus Amin, tapi congratulations, selamat udah menjadi juara IBL 2022 Ini kan pertama kalinya ya, berhasil back to back champion Sandi, gue mau nanya deh, bedanya apa sih perjalanannya yang tahun ini sama yang tahun lalu Dan kalau sebagai pemain sendiri ya, kepuasannya apa bisa back to back? Kepuasannya tentu sekarang, eh kemarin kan regulasinya ada pemain import tuh Semakin ya gimana ya, kompetitif lah, terus juga timnya makin banyak Jadi ya tim baru, jadi jumlah gamenya juga lebih banyak Terus juga ya kita jadi makin banyak rotasi juga di regular season Kan ya iniin semestri lah, matengin semestri gitu Jadi ya kita masih nyari-nyari mana yang first team, mana yang second team Tapi ya Alhamdulillah kita bisa survive 6-0 Iya 6-0 dila gak? Dan ngomongin 6-0, ini 6-0nya di hometown lo ya Di Tanah Kelahiran Bandung Nah ini kan lo bisa merayakan gelar ketiga lo di Bandung Dan ada orang, gue gak tau siapa ngetok-netok barusan Tapi apa sih spesialnya kalau lo bisa merayakan gelar juara ini di Bandung? Ya tentu ya orang tua kan, orang tua di Bandung Tapi ya sayangnya bokap gak nonton Soalnya kan udah sepuluh terus belum vaksin kan Jadi ya cuma bisa nonton dan doain dari rumah Dan ya sedikit emosional sih sebenernya Cuma itu jadiin motivasi juga Dan Sandi di final kemarin orang pada ngomongnya Wih gila saatnya muda 3 poinnya Gok gila nih, mau masuk mulu nih Gila di atas 50% gue gak salah 3 poinnya dan Sandi sendiri 6 dari 9 Selama 2 game di finals Apa sih Sandi rahasianya? Ya mungkin right time in the right moment ya Ya maksudnya kayak ya lo jalanin play Terus ada lo disitu, lo bisa masukin bola Ya gak aneh-ane sih Maksudnya gue juga ngelakuin role gue juga Terus ya sebenernya kerja sama tim juga sih Ini kayak kawai ya Gak ada ekspresi, ngomongnya pelan banget Ini gue gak tau nantar dia malu-malu Biasanya kalau di channel-channel lain kayaknya Buah, heboh, kayaknya lepas gitu Kenapa nih? Pijitin dulu deh Coba-coba habis ini ngomongnya lebih lancar Barungnya gue habis ini So, Andi tapi Elijah sama Bam kan Kemarin gue sempet interview mereka ya Mereka tuh kayaknya bener-bener pengen banget berbaur Dan juga pengen banget gaul sama pemain-pemain lokalnya ya Dan kalau menurut Sandi sendiri ya Dan pemain lokal lainnya Gimana sih sosoknya Elijah sama Brayshon Griffin? Mereka tuh bisa bakar motivasi kita lah Bisa naikin suasana juga, nyariin suasana Dari yang kita kayak lemas-lemas gitu Kayak ya mereka teriakin lah Come on, wake up Kayak gitu-gitu Itu sih yang mungkin ngebantu kita Buat kayak makin sadar lah Nah ini tuh udah play off gitu kan Ini tuh Apalagi kan mereka belum pernah juara Iya, dua-duanya ya Di profesional Dan mungkin itu salah satu motivasi juga buat mereka Gitu Kalian biasanya bondingnya sama mereka ngapain sih? Bondingnya? Gak lah, paling di kamar ruang Main kartu Gitu Misalnya Itu aja pokoknya ngeboningnya pokoknya Tapi akrab ya langsungnya pokoknya Akrab Makan bareng Iya kan Biasanya mereka suka makan apa? Mereka Indomie 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 Semua orang tetep ya Dari orang import tuh pasti Indomie semua deh Dan gue sebenernya gak ada status sih Untuk defensive rating sih ya Tapi gue bisa ngeliat SM Pasti top 2 lah Paling enggak lah Untuk defense selama IBL play off Dan juga selama IBL regular season kemarin ini Nah Lu kan Boleh dibilang 3 and D Wah Posisinya Dan Gue liat kayaknya lu ada lebih serius Musim ini untuk Melakukan defense lebih bagus Apakah emang lu ada motivasi itu? Dan apakah ada masukan dari Coach Schobel Untuk permainan lu sendiri season ini? Sebenernya Itu juga datang dari Ya Ada temen-temen semua Pelatih juga Dan gue juga kayak nyadar Kalau Gue tuh kalau misalnya Nembak gak masuk Apa yang harus Gue kasih gitu Ya gue kasih di defense Terus juga Yang Semua juga Basket tuh gak melulu soal poin Iya Dari rebound Steal Segala macem Assist Jadi Ya gue lakuin apapun Ya buat tim lah Tapi senjata rahasianya SM menurut gue tuh vlog loh Menurut gue Karena Gue jujur Vlognya SM menurut gue One of the best Gue gak pernah skip Sejak dari Bubble Cheese Sarwa Gue selalu nonton Dan menurut gue Dengan Vlog tersebut tuh Kalian tuh kayak Bisa menumbuhkan Chemistry gitu Menurut gue sih Satu sama lain Kalau menurut dari pemain sendiri Kalau ada vlog itu Ngeganggu gak sih Atau kalian tetap Ya mungkin Memang bagus juga Untuk branding kalian Dan juga mungkin kalian bisa build Camp si Komno Sandi sendiri gimana? Mungkin karena Udah biasa kali ya Sama Ya Videographernya juga Udah Ini banget lah Udah deket banget Jadi kayak Ya udah natural aja semuanya Tapi Keliatannya Kalian tuh semua pinter loh Ngomongin depan kamera Kecuali kali hari ini Nervous Biasanya nih Capek Tapi Kalau dari SM sendiri Dulu ada kayak media training dulu Atau mungkin kayak ngasih tau Eh ntar kalau di vlog mungkin Kayak gini-gini Gitu gak? Gak ada sih kalau itu Gak ada Natural aja Paling sama ya Dikit-dikit gimmick lah Tapi kalau dari pemain sendiri Seberapa enjoy Bikin vlog? Enjoy banget sih Maksudnya kayak Semua Misalnya ada Udah nih Disodorin kamera Udah pasti Udah Ada aja Kelakuannya Mau ngomong apa Mau ngelakuin apa Iseng apa Ada Tapi pemain berarti seneng ya? Seneng-seneng aja Bikin vlog gak? Gak sekarang Gak apa ya? Gak sih Ribet kayaknya Ribet Gak mau gebrek apa gitu loh Gak Ngikut aja Ngikut Ngikut aja lah Tapi Ini Mungkin pertanyaannya sedikit Sulit nih untuk lo Tapi IBL kemarin setelah SM juara Mereka rilis All IBL Tokopedia 2022 First Team Dan gak ada pemain SM Sama sekali di First Teamnya Reaksi lu gimana? Itu kan dari Statusnya dari Regular Season kan? Cuma Ya bingung juga sih Masa Pemain SM Emang Sejelek itu apa ya? Sempet kaget sih Cuma Ya mungkin Ya angka gak bisa bohong mungkin Jadi ya Gak apa lah Yang penting juara lah Yang penting juara lah ya Yang penting juara Tapi Arki kan ada di Second Teamnya Gue ngerasa orang tuh gak tau Seberapa pentingnya perannya Arki untuk SM gitu Netizen kan banyak Wah udah tua nih udah gak udah Pokoknya gitu lah Biasanya netizen suka komplain tentang Arki Tapi Gue pas ngeliat dia di playoff tuh ya Seperti orang bilang kayak Arki Playoff Arki gitu Terus nembaknya Gak pake pump fake loh Gak pake Jarang banget Iya nih Jarang banget gue liat langsung Catch and shot Iya Di final gue gak pernah ngeliat dia pake pump fake Jarang banget Tapi Langsung splash Splash gitu masuk Dan Kalau untuk Pemain seperti Sandi Dan juga yang sumuran Sandi Semua Seberapa penting sih Dan juga seberapa berarti sih Arki ini Arki is the true leader ya Maksudnya Ya on and off record Dia bisa Apa ya Bangun Apa ya Kayak Kompak gitu loh Kayak Nyatuin Satu sama lain tuh Dia bisa banget Kayak Satuin pikiran semuanya Kalau kita lagi chaos Atau gimana Dia bisa Ya kita Jadi lebih tenang lah Gitu Terus juga Kalau misalnya di lapangan Teriak-teriak Itu udah biasa dia Memang kayak gitu Apalagi kalau Kayak di During halftime gitu kan Kayak dia ngasih tau Segala macem Bentak-bentak segala macem Udah Dengerin aja Udah Situ kita Udah Tapi kalau pemain-pemain gitu Di Maki sama Arki gitu Udah biasa ya Udah biasa sih Jadi gak ada yang take it personal gitu Gak ada Gak ada Kayak Paling sempet Kayak Waktu itu Game satu apa dua ya Avan 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 Mungkin Diteriakin Tiga orang tuh Eli Hardy Ya di time out Ya Arki Itu salah paham aja Sebenernya Karena Avan Langsung Jalan Itu karena Ya emang time out kan Emang harus jalan Jadi sebenernya Tapi abis itu udah Clear Saya yang membedakan sih menurut gue Si mentalnya kalian sih Itu kenapa mereka Apa kalian juga bisa juara Karena memang semuanya Pengen Walaupun dimaki Tapi pengen lebih baik lagi sih Pasti di lapang gak sih Dan ini kan ada beberapa pertanyaan Dari followers IG Netizen kan lagi rame juga Bilang katanya Wah PJSM PJSM Bosen Gitu Yang finalnya Nah gue pengen tau dong pendapatnya Sandi Kok tentang hal itu Bosen Ya Kalau Kalah baru bosen Sama keemunisian japan ya Beneran Aduh jadi juara tuh enak banget Cobain deh Sendiri cobain aja Sekali aja Pasti nagih Pasti nagih sih kok jadi juara sih Gak mungkin enggak sih Yang bosen tuh yang kalah melulu Enggak Enggak pusing apa Kalah mulu Pasti pusing sih kok kalah mulu Harus ngapain gitu kan Pasti sih Gue juga yakin rasanya seperti ini Enggak enak Udah Oke kalau kalah Join yang menang aja Itu udah lebih bener itu Nah Sandi Berikutnya Kan lu Ikut SMP dari SMP Dari SMP Eh enggak dong Dari Lu lulus SMP SMA disini SMA Jakarta SMA 2012 2012 Waktu gue tidur di mes juga tuh ya Terus loh Eh 2011 2011 Ya 2011 Ada Gue masih Gue harus kerontang Gue belum masih kayak Gini jalan Ada dia lagi latihan SM Kerjaannya gue bully ya Tiap hari Pokoknya tiap hari gue ledekin ya Tapi mentalnya kuat nih Terus kan kayak Dia awal-awal gak dapet menit terlalu banyak juga di SM Masih pake Sering pake polo shirt Sering pake polo shirt Setahun dua tahun tiga tahun Apa yang membuat Sandi akhirnya memutuskan untuk sabar dan juga stay di Satria Muda Sampai bisa sekarang ya nih? Ya Karena gue yakin Ya waktu gue bakal dateng gitu Kayak Pelatih juga Enggak yang kayak Nutup sebelah mata gitu Kayak akan potensi gue Terus juga Enggak ngeliat Terus kayak Apaan sih ini pemain gitu Enggak Mereka juga tetap percaya Sama perkembangan gue Setiap pelatihan Terus juga Sama senior-senior juga Yang sering ngasih tau gue Kayak udah sabar aja Ini tuh Kalo istilahnya Ngantri Ngantri kan Waktu itu ada Mas Amin Priyantono Wah masih ada dia ya Terus Bonanza Siregar Setter-setternya tuh Segunawan Miga gitu-gitu kan Habis itu Udah baru Ke Turun legasinya Ke Yang sekarang Ngomongin Mas Amin Gue tau lo idolanya kan Mas Amin ya Dulu Apa sih yang bisa lo belajar Dari seorang Amin Priyantono Mentalnya sih Mentalnya Mentalnya Terus juga Defense-nya Ya shooting-nya Segala macem Ya personality-nya sih Dia orang lucu sih Harusnya lo juga Ya lo mirip-mirip sih sama dia sih Sebenernya sih Berikutnya Aku nanya Apakah ada goal Untuk main di luar negeri? Pengen sih Ya Ya gak tau ya Cuma waktu 2019 itu Sempet Di contact tuh Sama Kevin Yurkus Oh Vietnam Vietnam Nanya ke Mas Rama Datau Oke Ini 3x3 waktu itu Ya Gue butuh Pemain Tingginya di atas 185 Terus Mas Rama kontak gue Terus kayak Gimana Mau gak tertarik gak Terus Gue bilang Kayaknya untuk sekarang Enggak dulu Soalnya gue baru Aja tanda tangan Kontrak Perpanjangan Ya kan Baru Terus Oh yaudah Soalnya ini Coach-nya Vietnam Yang 3x3 Contact gue Gitu-gitu-gitu Terus Yaudah Abis itu Tapi masih ada desire Masih pengen Pengen sih Pengen Maksudnya kayak Ya atmosfernya Yang bikin gue penasaran Kayak gimana sih Apalagi ya Pasti Pemain-pemainnya juga Ya Levelnya Lebih tinggi Dari pada disini Ya I think Kalau ada kesempatan sih Why not lah ya Kalau kesempatannya bagus Dan juga opportunity-nya bagus Dan bisa berkembang disana Why not sih And ya Ada yang nanya juga Gak mau nambahin amunisi Mitrange katanya Oke Nanti ya Soon 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 Dan Terakhir gue gak tau nih Ada yang nanya juga tapi Dulu auspeknya di SM apa? Auspeknya Gak ada Waktu jaman-jaman gue Udah baik Sebelum Sebelum sebenernya baru parah Tau lah Gak usah diceritain itu Berarti lo beruntung ya? Beruntung banget Sebelum kita udahan Interview hari ini Gue mau bahas tim Nas nih Kan lo Juara 3x3 sih Apa juara lagi Dapet perak ya Medali perak Sempet perak Sea Games 3x3 Dan lo sempet dicoba Main sama Coach Toro berarti ya? VBA World Cup Qualifier Iya Sempet di Lebanon Lebanon kan Back to back Lebanon Yang nembaknya Bau bener Masuk satu Dari berapa tuh Satu dari Tujuh kali Gak tau Berapa Sepuluh kali Ini lebih banyak Foul nih Kalau gak salah seinget gue Tapi Apakah lo masih ada motivasi Untuk nyoba masuk ke 5 on 5 Tim Nas lagi? Buat Motivasi ada sih Maksudnya kayak Gue Maksudnya pengen Kasih Sesuatu yang lebih lah Sekarang gitu Maksudnya apalagi Habis juara Mungkin Bukan mungkin sih Kayaknya Confident gue Mungkin ini sih Buat Kasih Yang lebih lagi Dan terlihat sih Dari cara lo Nembak Pasti banget sih Maksudnya confident lo bisa kelihatan Waktu lagi IBL Finals itu sih Ya itu Kita lihat aja lah Nanti lah Gimana Soalnya kan Waktu Yang Sea Games kemarin kan Gue sempet nyesel sih Sempet apa? Gue sempet nyesel Sempet nyesel Nggak milih 5 on 5 Lalu pernah ditawarin Eh Sorry ditawarin tuh Sampai Utrexnya 5 on 5 Tapi yaudah Kan itu Hidup pilihan Pilihan Jadi pembelajaran Penelajar Manusiawi kan Nyesel kan? Manusiawi Gak apa-apa kan? Cuma orang itu punya perasaan Tapi kalau menurut lo sendiri ya Sande Kesulitan lo apa sih Waktu main di 5 on 5 Apakah lo Kayak ngeliat Oh shit nih lawannya Lebanon Maksudnya kayak nervous Atau gimana sih Sampai bisa mainnya Waktu itu gak keluar Waktu itu mungkin Nerves ada sih Terus juga Ya mungkin Emang beda level sih Waktu itu Maksudnya Kita juga Banyak diisengin juga Sama Lebanon tuh Non teknis ya Oh non teknis Oke Udah pasti lah Wah udah ganggu Mental segala macem Ya mungkin itu aja Kayak ganggu aja Udah Udah gak Gak bahkan keluar lah Mainnya Tapi ini sekarang udah juara Back to back ya Mau masuk ke off season Off seasonnya gak terlalu panjang juga ya Apalagi sibuk 3x3 juga sekarang ini Tapi Ini anak-anak kok dari Liat dari vibesnya anak-anak Auranya anak-anak Seberapa masih hungrynya nih kalian Untuk mau repeat next season Kayaknya kita masih sangat-sangat-sangat Mau Jadikan Tripit Apalagi Kayak Afan Itu kan temen Kamar gue kan Kayak Gimana tahun depan Masih mau Mau lah Gila Udah back to back Apalagi jadi Tripit Itu udah Tapi kalo bisa tripit keren sih Wah Gila Pasti Wah Seneng banget Sandi Congratulations Once again Enjoy Your vacation Nanti abis ini Menikmati dulu lah Istirahat Biar kakinya gak pegel-pegel abis ini Se badan kayak Se badan juga ya Gak apa lah Worth it Ada Afan lewat Rambutnya digoyeng-goyeng Gak tau kenapa Tapi Sandi Once again Congratulations Enjoy Dan sukses selalu Semoga gue doain bisa masuk ke 5 on 5 Jangan keluar-keluar frame Semoga bisa masuk ke Timnas ke depannya juga Dan siapa tau Dapat opportunity Untuk main di luar ya So Thank you so much Semuanya yang sudah nonton Kita ketemu lagi di video berikutnya Peace Bye Bye Bye